Tentang si Adi ini langsung teringat, waktu tadi buaya itu lepas atau keluar dari akuarium pada saat dia bisa dibikin minum dan dia nyariin sempat gak ada, itu kan dia sempat nyariin dan ketemu di bawah kolong tempat tidurnya. Pada saat diambil itu buaya, dia gendong, itu memang agak berat. Tidak seperti pada saat pertama kali dia beli. Alhasil, begitu dia melihat sosok penampakan buaya yang makin gede-makin gede itu, dia langsung ingat itu. Atau santan dibobotnya agak berat. Dan pada saat dia melihat buaya itu makin gede-makin gede, kan waktu dia beli dan dia tahu persis, buaya itu kan besarnya itu gak lebih dari betis orang dewasa. Tapi pada saat dia melihat akuariumnya udah pecah, terus dia melihat buaya yang udah geletak di pantai bawah ini, dia melihat buaya itu makin gede-makin gede, sampai bentuknya sebesar, lebih besar dari orang dewasa. Gede-makin gede-makin gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat baraya pembelajar? Gimana kabarnya sehat? Semoga kondisinya dalam kondisi sehat. Malah fiat tanpa kurang sesuatu apapun. Nah, lho jumpa lagi di postingan BP Channel. Seperti biasa, kali ini gue mau bawain kisah nyata yang dikirim oleh salah satu akun yang bernama Muhammad Aldi. Sebut aja namanya Kang Aldi ya. Ini karena nama asli yang sebenarnya bukan nama samaran. Jadi, gini lho, Kang Aldi ini adalah salah satu kolektor atau penggemar hewan-hewan langka. Hewan langka yang gue maksud di sini seperti reptil ya. reptil-reptil, ular, dia juga koleksi buaya, apa segala macem lah, biawak, ular, soa, apalah pokoknya ya. Yang kayak gitu-gitu lah ya. Yang aneh-aneh, yang kategorinya cukup lumayan buas. Ya, gak semua orang tentunya bisa menggemari apalagi merawat. Dengan hewan-hewan seperti ini. Nah, konon ceritanya gini lho. Aldi ini punya satu ruangan khusus. Yang di ruangan itu ada berbagai macam hewan. Buas, reptil, yang juga memang sudah di koleksi cukup lama. Nah, ruangan itu anggap aja mungkin, kalau menurut gue sih mungkin sekitar seperti, sama seperti halnya kamar ya, sebuah ruangan kamar yang cukup besar. Tapi berada di dalam rumahnya. Dan, konon ini berisi beberapa macam akwarium. Yang cukup lumayan berbahaya gitu. Kalau gak hati-hati dan bukan sebagai ahlinya apalagi. Nah, singkat cerita, Aldi ini punya beberapa akwarium yang memang semuanya itu berbagai jenis hewan reptil yang sudah dikumpulkan. Sama Aldi, ini ada satu akwarium. Rupanya masih terisi, masih kosong. Rupanya akwarium ini masih kosong. Dan, sementara beberapa akwarium yang lainnya itu, itu sudah terisi hewan-hewan koleksi Aldi. Nah, singkat cerita, Aldi ini mungkin berpikir ya, ini akwarium mau diisi apa gitu kan. Sementara yang segala macam jenis hewan reptil dia udah punya. Nah, dia terbersih lari benaknya. Nah, mungkin kayaknya kalau diisi buaya yang unik, itu atau anak buaya yang seukuran bisa masuk di akwarium itu, orang-kali lucu juga, ini seru juga gitu. Nah, singkat cerita akhirnya, Karena Aldi ini juga memang seorang pekerja yang kesehatiannya dari Senin sampai dengan Jumat itu kegiatannya full time. Itu bekerja di salah satu perusahaan. Dan Aldi ini punya waktu hanya di Sabtu Minggu. Makanya kalau misalnya weekend itu Sabtu atau Minggu, dia full time mengurusin hewan-hewan peliharaannya ini, hewan-hewan buas yang ada di koleksi di kamar khususnya dia. Nah, singkat cerita, karena ngeliat ada satu akwarium yang kosong, Aldi berpikir pengen nyari buaya yang unik gitu. Lalu, akhirnya bukalah medsos atau horum-horum iklan yang khusus penggemar hewan-hewan reptil. Komunitas-komunitas itu kan biasanya banyak tulur ya. Jadi, ada komunitas penggemar ular berbisa, ada komunitas iguana, apalah burung, segala macam ya. Nah, dicari nih komunitas di grup komunitas jual-beli hewan buaya. Ternyata, Aldi ini nemuin satu iklan yang menarik perhatian dia. Kenapa dibilang menarik? Karena ada satu seller di grup itu yang ternyata menjual. Pengu jual buaya yang berwarna putih. Aldi, Aldi ini minat dengan hewan tersebut. Akhirnya, pada saat dia libur di hari Sabtu, ya kontaklah si seller tersebut. Di medsos, grup medsos yang memang memasang iklan untuk menjual hewan buaya putih itu. Nah, setelah chatting-chattingan, Aldi ini kan tinggal di Bandung Kota. Sementara si seller itu ada di perbatasan Garut dan Kabupaten Bandung. Ya, jaraknya lumayan jauh lah ya. Akhirnya, setelah ada obrolan, chatting-an, dil-dilan, mungkin nego-nego dan segala macamnya, mereka janjian nih COD, Cash on Delivery. Jadi, ketemu di tengah-tengah yang memang disepakati oleh seller dan buyer. Biasanya kan begitu kalau transaksi COD-an. Nah, hasil adalah disepakati satu titik. Itu, persisnya itu, titik itu di tengah-tengah. Meeting point mereka itu memang di GBLA, atau di Stadion Glorabung Bandung Lautan Api ya, GBLA. Itu dekat GDBG kalau di Bandung itu. Nah, singkat cerita, akhirnya sudah ditentukan hari dan jamnya, mereka ketemu lah nih. Ketemu di tempat yang sudah ditentukan. Akhirnya setelah dicek, entah, ya biasa lah ya, namanya juga asing, orang asing itu kan ya, seller dan buyer itu kan gak pernah ketemu sebelumnya lho. Mulailah dicek sama Adi. Si seller ini, bawa hewan yang mau dijual. Begitu dibongkar, dari panggungnya dilihat sama dia, apakah ada cacatnya, entah di badannya, di bawahnya, dibulak-balik gitu ya. Gue sih gak tau ya, proses ngeceknya gimana. Itu karena pikiran gue sih udah parno aja lho. Karena gini, itu bahaya lho. Mungkin entah apa moncongnya di lakban, ditutup sampai, supaya tidak mencelakakan, atau gimana, gue gak ngerti lah ya, yang seperti gue liat-liat itu kan, di medsos-medsos suka begitu. Sama halnya seperti ular kobra pun begitu. Entah ditutup lah ininya gitu, supaya gak dienerkam. Cuma ya, gue gak paham sih hal kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu lah, pengecekannya. Jadi tidak membahayakan manusia. Setelah dicek-cek-cek semua itu bagus, gak ada cacatnya, dipastikan juga barang oke, akhirnya transaksi terjadi. Nah, setelah transaksi terjadi, niatnya si Ali ini pengen pulang. Kebetulan kan dari GBA, itu ke rumahnya juga lumayan cukup jauh. Tapi akhirnya ya apes. Saat mau pulang, hujan turun lho, gede, jugur gitu. Nah, cuma, pikir Ali gimana nih? Ya dia pikir kalau misalnya, kenapa-kenapa kewujanan atau gimana, nantikan stres tuh hewan kan? Nah, itu ngedul dulu. Sampai akhirnya hujan agak sedikit saja, barulah dipilih. Nah, tidak lupa juga mampir tempat makanan hewan ini. Waktunya hewan ini belum makan gitu kan? Nah, hasil tidak cerita. Ini sampai lah di rumah. Nah, udah sampai di rumah tuh gak membuang waktu sama Aldi. Si buaya putih yang dibeli sama Aldi tadi, itu langsung dimasukin ke dalam akwarium yang kosong lho. Begitu udah masuk, ternyata, belum berapa lama, Aldi ini kan namanya juga kehujanan ya, orang habis di jalan memotoran gitu kan? Pastinya kedinginan. Dia coba pengen bikin minuman, kayak hangat atau kopi lah. Sama gue juga seperti itu loh. Kalau habis kehujanan, pasti yang sampai di rumah tuh yang gue lakukan pertama kali itu bikin kopi. Kopi hangat, ngerokok gitu ya. Untuk hangatin badan lah ya. Ya tentunya pasti juga mandi lah ya pakai hangat supaya gak masuk angin. Tapi kan, pikir dia, nah udahlah sambil nyantai, udah selesai minumannya dibikin, iseng-iseng ceritanya ya, namanya juga punya mainan baru kan lho ya. Dilihat lah, masuk ke kamar khusus tadi, ke tempat penyimpanan hewan reptil yang dia milikin. Nah begitu si Aldi ngebuka itu kamar, kaget itu Aldi. Kenapa? Karena ternyata di akwarium tempat dia nyimpan, hewan yang baru dibelinya itu, buah yang putihnya itu gak ada lho. Kagak ada, nilang, alias bener-bener gak ada di tempatnya. Padahal, setiap ingat dia, itu belum berapa lama? Ya, kurang lebih, kurang lebih ya, mungkin sejam lah ya, sejam atau dua jam. Belum terlalu lama. Tapi kok, kalau dipikir-pikir, apa loncat gitu, dan kemana? Tapi kalau loncat, masih iya, buah yang bisa loncat. Sedangkan akwarium itu, kan sisi kanan-kiri, dan juga sisi-sisinya itu agak tinggi. Buah yang itu gak mungkin loncat kan? Seperti halnya kayak kucing, apa-apa gitu. Bimu. Disitu dia curiga. Kemana gitu. Tapi dia gak sempat berpikir yang aneh-aneh sih. Pada saat itu, belum mungkin. Dicari, dicari, dicari di ruangan khusus tempat penyimpanan koleksi reptile. Itu gak ada lor. Gak ketemu. Gak ada kan panik itu dia. Paniknya itu bukan apa-apa sih. Takutnya mencelakai orang atau apa. Barangkali seperti itu ya prediksi gue. Ya wajar aja, kalau gue di posisi dia juga pasti kan panik. Yang namanya juga, hewan baru dibeli gitu. Nah, dicari lah sama diri. Kita ke ruang tamu. Pokoknya di setiap sudut ruangan, dimanapun yang ada ruangan, dan juga di sela-sela setiap ruangan yang ada di dalam rumahnya. Adi tuh dicari sama dia. Nah, pakai senter tuh. Senter di soron sampai ke pelafon-pelafon juga kan. Ke ethernet di atas. Tidak ada lor. Cuma anehnya, gak beberapa lama, menit kemudian, gak beberapa lama, gak beberapa lama kemudian, beberapa menit kemudian itu, Adi itu seperti menemat ada suara auman yang menggeram gitu ya. Menggeram yang, yang seperti hanya binatang buas. Nah, dicari lah sama Adi. Wah, ini kayaknya ini gitu. Karena setau dia, hewan reptil dia yang lain tuh, gak ada suara yang punya suara itu gitu. Ini nih, jangan-jangan nih. Dicari lah. Dan ternyata, setelah dicari, anehnya lor. Sebelum, kita lanjutkan videonya. Bagi sahabat yang masih bergabung, dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan, jangan lupa di like. Itu buaya, ada, ketemu, di kolong tempat tidur, Adi. Di kamarnya, Adi tentunya kan. Begitu disorot, kok ada di situ gitu. Kapan langkah ke situnya. Sementara, kono nih, kamar khusus, tempat dia nyimpan reptil, dan juga kamar Adi tidur, itu kan gak terlalu deket. Tapi kok bisa gitu. Nah, gak banyak curiga, ya mungkin pada saat dilagi bikin minum, atau apa. Nah, walau alam itu tuh. Akhirnya, diambil itu buaya. Ya mungkin dengan masih moncongnya, yang ditutup, dengan lapan, dan juga dikunci, ya aman aja sih mungkin ya. Akhirnya diambil, dibalikin lagi lah. dibalikin lagi, ke tempat, akwarium tempat nyimpan, di mana buaya tadi tersebut, ditaruh. Di kamar khusus itu lor. Nah, singkat cerita, akhirnya, udah ngerasa dia aman, dikunci lati pintu. Dia mulai tuh, minum teh, dia ngangatin badan, sampai akhirnya hari menjelang malam, planning rencana dia ini, dia mau tidur. Waktu itu hari udah menuju ke larut malam lor. Kan mungkin capek kan. Pengen istirahat naniatnya si Aldi ini. Masuk lagi lah ke kamar. Belum berapa lama, si Aldi ini masuk ke kamarnya. Itu dia mendengar suara yang kenceng banget lor. Suara itu, adalah suara pecah belah, seperti kaca, yang bunyi, entah dihantem benda apa. Tring gitu kan, ciri ger lah. Nah, saking kencengnya, itu suara kaget lah si Aldi ini. Nah, akhirnya kan dia bingung, ini apaan lagi nih gitu. Nah, keluar lagi gue akhirnya si Aldi ini, dari kamar. Dia yakin suara itu, berasal dari tempat, dia menyimpan koleksi reptilnya. peliharaan-peliharaannya itu. Nah, hasil dibuka lah, kamar itu lor, sama Aldi. Dan, apa yang terjadi? Ternyata lor, kaget bukan kepalang, Aldi ngeliat, akar, akuarium, tempat nyimpan, buaya, dia tadi, naruh itu, yang ada di kamar itu. itu pecah berantakan. Dan, dia ngeliat, disitu, buaya itu udah tidak ada disitu. Dan, begitu mata dia menyapu ke ruangan itu, ternyata, buaya itu ada di sisi, dasar, lantai, kamar khusus, yang tempat dia nyimpan itu, ada di bawah. Tapi, anehnya lagi, si buaya putih ini, itu bergerak perlahan, tapi pasti, bentuknya itu berubah menjadi besar, menjadi besar, dan makin besar. Sontak si Aldi ini langsung teringat, waktu tadi buaya itu, lepas, atau keluar dari akarium, pada saat dia habislah dibikin minum, dan dia nyariin sempat gak ada, itu kan dia, sempat, nyariin dan ketemu di bawah kolong, tempat tidurnya. Pada saat dia ambil itu, buaya, dia gendong, itu memang agak berat. Tidak seperti pada saat pertama kali dia beli. Alhasil, begitu dia ngelihat sosok penampakan, buaya yang makin gede, makin gede itu, dia langsung ingat itu. Pantesan tadi, buah buatnya agak berat. Dan, pada saat, dia ngelihatin, buayanya itu makin gede, makin bergede. Kan, waktu dia beli, dan dia tahu persis, itu buaya itu kan, besarnya itu gak lebih dari, betis orang dewasa. Tapi, pada saat dia ngelihat, akuariumnya udah pecah, terus, dia ngelihat buaya yang udah geletak di, tante bawah itu, dia ngelihat buaya itu makin gede, makin gede, sampai bentuknya sebesar, lebih besar dari orang dewasa. Ngeri gak loh? Alah hasil, dipelototin lah masih, Aldi, dengan penuh masih rasa, heran, dan bingung, tapi bercampur aduk, dengan rasa ketakutan, itu buaya, seperti, kayak, mau berdiri, dengan dua kaki loh. Masih dengan terpana, Aldi ngelihatin, perubahan bentuk, dari, buaya, yang makin besar tadi, terus akhirnya berdiri, dengan dua kaki, yang akhirnya, entah gimana prosesnya, buaya itu berubah, menjadi wujud manusia, yang, berjenis kelamin, wanita, dewasa, tapi dia pakai makota, seperti, kayak, ratu, atau, permaisuri, kerajaan, kerajaan di jaman dahulu, di jaman dah jadul, kalau yang kita lihat di film-film, jadul gitu ya, itu kurang lebih seperti itu wujudnya. Dan, benar-benar, seperti, apa ya, cantik, tapi menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena, di balik wujudnya yang cantik, wanita itu, dengan pakai makotanya itu, dia sendiri berdiri, menengok, melihatin ke si adik, itu ada taring lor, yang keluar, benar-benar berupa taring, di lirik buaya. Jadi, kalau misalnya kita melihat hewan buaya, itu kan pada saat dia nanya, apa mulutnya kayak begini, itu kan ada taringnya tuh. Nah, di mulut wanita itu, keluar ada taring, dan taringnya, benar-benar taring buaya. Real. Dengan penuh rasa, ketakutan, campur aduk, langap lomo, bingung, heran, terkejut, lewas, siun, segala macem, bercampur aduk, berijing, rumah ayah, jadi, bisa dibilang, gak karuan lah. Tapi yang anehnya, Aldi itu, pengen teriak, itu mulutnya gak bisa bergerak, seperti kaku loh. Ditambah lagi, dia juga pengen lari, itu kakinya gak bisa digerakin. Jadi, Aldi ini seperti terpaku, dan dipaksa melihat, pengandangan itu. Pengandangan yang benar-benar, cukup menyeramkan buat dia. Lah sih ya, dengan penuh rasa ketakutan, yang sudah tingkat dewa, udah nyampe ke ubun-ubun, penuh rasa cemas, mungkin juga jantungnya, berdegup, makin kenceng-kenceng. Pingsatlah dia, gak sadarkan diri. Dan, ternyata, nyadar-nyadar itu, si Aldi itu, dengan sayur-sayur mata, yang baru dibuka, remang-remang, dia melihat, sudah dikelingin banyak orang. Keluarga besarnya, ada seorang ustad, dan juga, beberapa orang. Nah, akhirnya, terkesima, dan seneng lah, melihat Aldi itu, siuman dari bingung saja. Nah, dari itu, langsung, ditanya, mungkin ya, keluarga, keluarga besarnya, entah, entah nyokapnya, entah keluarganya, pokoknya, termasuk Pak Ustadz, yang ada di samping, tubuh dia itu, nanya, kamu kenapa? Kamu bisa ngalamin apa? Nah, dia bilang, ya kenapa ya? Saya gak ingat apa-apa. Nah, tapi akhirnya, diceritainlah, pada saat ingatan itu pulih. Kalau namanya orang baru, pingsan itu baru sadar, seperti hanya orang baru bangun tidur, diajak ngomong itu kan, pasti gak nyambung lor. Orang Sunda bilang itu masih lulumu gitu ya, apa-apa ya Pak istilahnya. Jadi, masih pelangap, longok, pelangap, longok gitu kan. Cilang-cilung, cilang-cilung gitu ya. Ya, masih bingung, ya dipaksa ngomong. Ini juga bingung. Tapi akhirnya, dikasihlah air, sama si Pak Ustadz. Air putih, yang mungkin udah dijampe-jampe, atau gimana, malahnya udah di doain, minumin, baru lah sadar dia tuh. Nah, dari situ Aldi baru bisa cerita, bahwa, kejadian dari A sampai Znya begini. Dari dia mulai transaksi beli, hewan, buaya, putih itu, sampai akhirnya dibawa ke rumah, sampai akhirnya buaya itu bisa keluar dari akuarium, sampai proses kejadian seperti itu. Nah, akhirnya, dengan saran, atau mungkin, masukan dari keluarganya, atau dari Ustadz, yang menyalankan, untuk, membebaskan, atau, membuang, atau mengenyahkan, semua hewan-hewan peliharannya tersebut, jangan, dipelihara lagi. Ya, tapi Aldi pun melurut. Dari situ, dia akhirnya gak berani lagi. Nah, sehingga cerita, dijual lah semua tuh, hewan-hewannya itu. Mungkin ada yang sebagian dibebasin. Karena kan banyak ya, lur, ada yang sebagian dijual. Udah lah, dari situ, Aldi gak berani lagi, memelihara hewan-hewan reptil, atau hewan-hewan, mengkoleksi hewan-hewan langka, di rumahnya. Karena dia khawatir, sampai terjadi lagi, hal yang sama. Bahkan yang dia khawatirin, khawatirin nanti, takutnya kalau masih dia memaksakan, untuk memelihara hewan-hewan tersebut, ya, bisa jadi, itu, gak betul kemungkinan, terjadinya akan lebih parah dari itu. Ya, sehingga cerita, setelah Aldi, keluarin, ya, entah, juga dibebasin, ada yang dikembalikan ke habitatnya, ada yang dijual, ada yang dibeli sama orang, gak ada lagi tuh, koleksi peliharaan, binatang, atau hewan, yang, dia melihara di, rumahnya. Nah, tapi, semenjak kejadian itu, Aldi juga kapok, gak mau lagi melihara hal yang kayak gitu. Ya, alhamdulillahnya juga, rumahnya, seperti aman, yang suasananya itu beda, ya, asa, berbeda aja, dari sebelumnya, pada saat dia masih melihara hewan-hewan seperti itu. Ya, alhamdulillah, akhirnya gak ada lagi gangguan-gangguan, semenjak dari dia melepaskan, atau membebaskan, atau menjual, dan gak ada lagi peliharaan satupun di rumahnya dia. Nah, akhirnya kan, setelah dia melihat efeknya kayak begitu, ternyata akhirnya tenang, rumahnya, suasananya juga nyaman, dia baru berpikir, dia gak akan lagi melakukan itu gitu, untuk ke depannya. Nah, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini lho, ternyata, jika ada, yang mohon maaf ini ya, jika ada penggemar, entah, hewan langka, atau hewan-hewan berbisa, hewan buas, apapun bentuknya, yang namanya mereka itu, makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Kadang-kadang, kita gak pernah berpikir bahwa, mereka itu pengen hidup seperti kita. Kadang-kadang gue aneh, kalau ada orang, ya maaf, tapi ini ya, maaf, bener-bener maaf, beribu maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa berniat apapun, kadang-kadang gue juga suka aneh, sama orang-orang yang mengkoleksi, apa namanya, warna-warna angka, atau mengkoleksi atau melihara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Gue pernah memperlihara ikan, tapi itu ya bersifat juga ikannya di balong loh, gak yang dimasukin di aquarium, kan hias, enggak juga, jadi di balong, dan itu juga kalau misalnya ada yang minta atau apa ya dikasih aja tapi kalau memang udah saking banyaknya dibedah ya, kalau dia mau beli ya silahkan kalau enggak ya dibagi-bagiin yang sifatnya apa ya hanya untuk refreshing dan sandal hiburan tapi yang bukan membuat mereka jadi tersiksa, walaupun gimana sifatnya kalau ikan di balong itu kan memang untuk dijual, belikan untuk dikonsumsi manusia gue gak tau ya kalau untuk hewan-hewan reptil atau hewan-hewan peliharaan yang seperti itu mungkin hanya untuk kesenangan tapi yang di luar itu kita gak pernah sadar sebagai manusia bahwa mereka juga makhluk hidup ciptaan Allah yang ingin dibalas nah barangkali hikmah dari kejadian Aldi ini yang melihara buaya putih ular berbisa dan lain-lainnya barangkali yang hewan-hewan lainnya ini bersikap yang sama namun mungkin ini adalah suatu ibu pelajaran yang ditemui dari kebetulan di sosok buaya putih itu tadi jadi maka baiknya hal seperti itu semoga kita terlindungi lor dari hal-hal yang demikian semoga kita mengalami kejadian yang seperti di dalam misal oleh Aldi ini dan semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya mungkin kali ini kisahnya cukup itu aja lor cukup singkat mohon maaf jika ada salah kata terima kasih mau menonton jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan postingan berikutnya sampai ketemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh